Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning children How are you today? Ustazah Fatma, hope you're fine, happy and healthy Ustazah juga selalu berharap dan berdoa agar anak-anak senantiasa bersemangat dalam belajar sehingga apapun yang akan kita belajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat Nah, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya anak-anak Berdoa dimulai Selesai Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan juga kita senantiasa bersemangat Nah, kali ini bersama Ustazah Fatma kita akan belajar di tema 2, subtema 2 pembelajaran 5 dan 6 Di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah mengikuti kegiatan bernyanyi dan bermain bersama Nah, kali ini kita akan bernyanyi yang berjudul Bunda Piyara Ada yang sudah pernah mendengar lagu ini? Nah, Ustazah akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu yang berjudul Bunda Piyara Ciptaan Alfandi Kita mulai ya Bersama lagu yang berjudul Bunda Piyara Bila ku ingatlah Ayah bunda Bunda Piyara Piyara Sehingga aku besarlah Sehingga aku besarlah Waktu ku kecil hidupku Amatlah senang Senang dipangku Bila ku ingatlah Bila ku ingatlah Ayah bunda Bunda Piyara Piyara Bila ku ingatlah Sehingga aku besarlah Bila ku ingatlah Waktu ku kecil hidupku Amatlah senang Senang dipangku Dipangku Diparuknya Serta dicium Dicium Dimanjakan Namanya kesayangan Waktuku kecil hidupku Amatlah senang Senang di pangku, di pangku, di peluknya Serta dicium, dicium, dimanjakan Namanya kesayangan Nah itu tadi adalah lagu yang berjudul Bunda Piara Disitu menceritakan tentang bagaimana seorang anak yang telah dirawat oleh ayah dan Bunda Ayah Bunda telah merawat kita sedari kita kecil hingga kita besar Dan pada lagu tersebut menceritakan bahwa Masa kecil kita adalah masa kecil yang sangat bahagia Senang dipeluk, dicium, dan dimanjakan oleh ayah Bunda Maka kita harus senantiasa menyayangi ayah Bunda Dan juga berterima kasih atas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh ayah Bunda kepada kita Nah anak-anak pada lagu Bunda Piara tadi banyak sekali ya Makna atau pesan yang bisa kita ambil ya Jadi anak-anak boleh bernyanyi bersama ayah Bunda Dengan lagu yang berjudul Bunda Piara Di rumah ya Jadi bisa refreshing Setelah anak-anak belajar Setelah anak-anak mengerjakan tugas Anak-anak bisa bernyanyi bersama yang berjudul Bunda Piara Nah anak-anak Suatu hari Benny ingin bercerita nih Tentang bagaimana sih Masa kecilnya yang sangat bahagia Ketika kecil Benny seringkali diajak oleh ayah dan bundanya pergi ke kebun binatang Anak-anak pernah berkunjung ke kebun binatang? Kebun binatang yang terdekat dengan kota Gresik adalah kebun binatang Surabaya Atau disingkat dengan KBS Nah kali ini Benny sedang berjalan-jalan di kebun binatang Benny akan bercerita Tentang apa saja yang ia lihat dan ia saksikan di kebun binatang Salah satunya Benny menjumpai binatang atau hewan yang bernama si Amang Anak-anak tahu binatang si Amang? Nah kita lihat ya seperti ini ya Ketika Benny berkunjung ke kebun binatang dan bertemu dengan Dan berjumpa atau menjumpai binatang yang bernama si Amang Nah di kadang tersebut ada 8 ekor si Amang Tetapi ketika Benny mendekat bersama ayah bundanya Ternyata 2 si Amang naik ke atas pohon atau memanjat pohon Sehingga mereka tidak terlihat oleh Benny dan juga keluarganya Jadi tinggal berapa ya si Amang yang dapat dilihat oleh Benny di kadang tersebut? Kita bantu hitung ya anak-anak supaya Benny tidak bingung Nah yang pertama ada 8 ekor si Amang 8 ya Kemudian si Amang tersebut memanjat pohon Sehingga tidak terlihat ada 2 ekor Jadi 8 karena tidak terlihat 2 Maka dikurang ya anak-anak si Amang yang terlihat jadi berkurang 8 dikurangi 2 Sama dengan berapa? Kita hitung bersama Ada 8 ekor si Amang Kemudian dikurangi 2 1, 2 Jadi ada berapa ya si Amang yang terlihat? Betul sekali ada 6 ekor si Amang yang masih bisa dilihat Benny di dalam kandang Nah anak-anak tentu di dalam kebun binatang atau di kebun binatang itu banyak sekali binatang yang ada di sana Nah selain si Amang ada juga kerah yang dijumpai Benny di kebun binatang Nah Benny saat itu membawa 8 8 ya anak-anak membawa 8 buah jeruk Kemudian Benny memberikan buah jeruknya kepada si Kerah Diberikanlah buah jeruk itu sebanyak 4 Jadi 8 buah jeruk diberikan oleh Benny kepada si Kerah sebanyak 4 Maka 8 dikurangi 4 Berapa ya? Kita bantu Benny menghitung 8 dikurangi 4 1, 2, 3, dan 4 Maka tinggal berapa ya buah jeruk Benny? Betul sekali buah jeruk Benny ada 4 atau tinggal 4 yang tersisa Nah anak-anak pasti seru sekali ya ketika Benny berkunjung ke kebun binatang bersama ayah bundanya Apalagi menjumpai banyak sekali binatang-binatang di sana Nah anak-anak masa kecil itu tentu sangat menyenangkan ya Seperti yang dialami oleh Benny Dan insya Allah masa kecilnya anak-anak semuanya adalah masa kecil yang juga menyenangkan Asalkan anak-anak bersemangat dan juga berbahagia Belajar dengan bahagia, bermain dengan bahagia Oke? Nah ketika kita menghabiskan masa kecil tidak hanya dengan bermain-main ya Tetapi juga dengan belajar Seperti yang dilakukan oleh Ruri dalam lagu Ruri Abangku Anak-anak pernah mendengar lagu Ruri Abangku? Nah Ustazah akan mengajak anak-anak untuk menyimak lagu yang berjudul Ruri Abangku Nah anak-anak bisa tirukan dari rumah ya Oke Ustazah akan putarkan disimak anak-anak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah anak-anak itu tadi lagu yang berjudul Ruri Abangku Ternyata Ruri ini adalah orang yang rajin anak-anak Senantiasa bersemangat ketika berangkat sekolah dan ketika pulang Juga mengulang pembelajaran atau belajar apa ya tadi di sekolah Dipelajari lagi di rumah Berhitung, membaca dan menulis Semoga anak-anak juga bersemangat ya Seperti Abang Ruri ya Lagu Ruri Abangku ini ciptaan A.T. Mahmud Anak-anak juga bisa menyanyikan lagu ini ya Bersama kakak, adik dan juga ayah bunda di rumah Nah anak-anak ketika kita memiliki saudara Memiliki adik atau kakak Silahkan belajar bersama dan bermain bersama Di rumah tidak boleh diem-diem saja ya Tidak boleh sendiri-sendiri Tetapi bersama, dilakukan bersama Baik itu bermain bersama maupun belajar bersama Ustazah, aku dan kakakku itu berbeda jauh usianya Bagaimana bisa belajar bersama? Kan belajarnya berbeda Nah anak-anak bisa saling belajar dengan kakak Jadi misalnya ada hal yang belum dipahami Bisa ditanyakan kepada kakaknya Atau anak-anak semuanya yang punya adik Bisa ya belajar bersama adiknya Adiknya diajak belajar berhitung Atau diajak menonton video ini bersama Ustazah Fatma Nah anak-anak sekarang kita akan belajar selain pengurangan seperti yang sudah kita pelajari tadi dan juga beberapa hari lalu Kita juga akan belajar tentang penjumlahan atau menambahkan sesuatu Nah seperti apa itu Ustazah? Nah kalau kemarin kita sudah belajar pengurangan yang tandanya seperti ini untuk mengurangi sesuatu Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan atau untuk menambahkan sesuatu yang tandanya atau lambangnya seperti ini Ini namanya lambang penjumlahan seperti itu anak-anak Nah seperti apa caranya Ustazah? Nah Ustazah akan memberikan contoh Jadi suatu hari adik memiliki 5 ekor ayam Kemudian ibu memberikannya Jadi adik punya 5 ekor ayam Kemudian ibu memberikan atau menambah ayam adik sejumlah 2 ekor Jadi awalnya ayam adik ada 5 Kemudian diberi oleh ibu Berarti bertambah ya jumlah ayam adik 5 ditambah pemberian ibu ada 2 ekor Maka jumlah ayam adik adalah 5 ditambah 2 Kita hitung bersama ya hasilnya 5 ekor ayam ditambah 2 Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Maka jumlah ayam adik ada 7 Berarti bertambah banyak ya ketika kita menghitung penjumlahan Nah kalau menghitung pengurangan itu akan berkurang atau lebih sedikit ya Anak-anak hasilnya Ustazah berikan satu contoh lagi bagaimana cara menjumlahkan Misalnya Ustazah Fatma punya 10 batang pensil Atau punya 10 pensil Kemudian Ustazah membeli lagi sebanyak 3 pensil Maka berapa pensil Ustazah? 10 ditambah 3 10 ditambah 3 Cara lain untuk menghitungnya adalah 10 di mulut 3 di jari 10 11 12 Dan 13 Maka 10 ditambah 3 ada 13 Seperti itu ya anak-anak cara menjumlahkan Semoga anak-anak faham dengan pembelajaran kita hari ini Apa saja ya yang sudah kita pelajari Yang pertama lagu Bunda Piara Yang kedua kita sudah belajar bagaimana kita menghargai masa kecil dengan bermain dan belajar Yang ketiga kita sudah belajar berhitung pengurangan ya mengikuti kegiatan bengi di kebun binatang Kemudian yang keempat kita sudah belajar untuk mengisi waktu luang dengan rajin belajar Dan yang kelima kita sudah belajar penjumlahan Semoga dengan video ini anak-anak bisa semakin bersemangat dan juga mudah memahami apa yang Ustazah Fatma sampaikan Nah anak-anak jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan Jangan malu untuk bertanya Ustazah Fatma Insya Allah siap untuk menjawab pertanyaannya anak-anak dan mari kita belajar bersama Juga anak-anak bisa menghubungi Ustazah-Ustazah atau Ustazah wali kelasnya masing-masing Sebelum Ustazah Fatma tutup Ustazah ingin menutup dengan pesan Don't forget to pray on time Don't forget to recite the holy Quran Don't forget to study hard and be careful Jadi anak yang hebat dan berbakti kepada orang tua Ustazah Fatma tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh